baterainya selnya 1, jadi kalau kita ganti BMS pun dia tidak bisa, harus 2,8 baru bisa ngecas jadi kita harus naikkan tegangan sel baterainya sampai 2,8 baru kita pasang BMS dan bisa dipastikan kalau dia tidak ngecas selama ini, mungkin 2 tahun ini baterai tidak pernah terisi itu kalau selnya saya lihat rata tegangannya semua 1,1 semua, berarti tidak ada masalah di sel, tetapi masalahnya ada di BMS karena BMS kemungkinan dia tidak bisa ngecas tapi discas bisa, jadi baterai hanya terima keluar, masuk tidak diterima oleh BMS berarti BMS wajib diganti, tegangan sel dari 1,1 ke 2,8 ini ada metodanya dan metodanya ini khusus untuk yang kasus satu ini, akan saya jelaskan detail sedetail-detail oke teman-teman kita mulai, selnya rupanya sudah turun ke 0,8 0,8 oke cukup, 0,8 selnya, tegangannya sekarang kita cek di, jadi untuk baterai ini kita bypass tanpa BMS kita bypass tanpa BMS, artinya kita langsung sambungkan ke baterai, ke input SCC jadi BMS ini tidak akan menyambungkan, MOSFETnya tidak akan tersambung ke luar jika undervoltage terjadi jadi dia dalam kondisi protect ya, ini baterai oke, jadi kita lihat di SCC input baterai itu ada di sebelah kiri, terbaca tegangan 12,6, 12,5 ya itu tegangan baterai, untuk settingan SCC Schneider ini kita buat tipe baterainya itu tegangan 24, kalau 24, itu 12 masih bisa dinaikkan untuk masuk kategori, artinya bekerja nanti tapi kalau langsung 48, itu undervoltage nanti jangan terjadi, akhirnya SCC tidak bekerja lalu kita batasi, itu tadi 10 ampere pengecasan dari SCC lalu kita coba hidupkan itu dari input darinya, inputnya kita bikin 2 baterai di seri ya karena tegangan SCC kan 120 ya jadi ini inputnya 97, 97 seri 2 baterai, tapi harus dibatasi karena 10 tadi ya nah sekarang sudah bekerja, tegangan langsung naik ke 28, dengan harus 10 ampere kita cek dengan input tester, tegangan selnya, saat ini itu sudah 1, sekitar 1, itu tester lagi bermasalah juga ya, 1, sekian lah, sudah mulai naik ya, ya langsung naik itu tegangan selnya sekarang tegangannya sudah 28, baterai sistem 24, kita naikkan ke sistem 36 lagi ya, karena dia baterai sudah 28, lalu naik lagi arusnya 10 ampere, tadi kan sudah tidak naik, karena sudah mentok ya, tegangan 28nya, artinya CP sudah terjadi Lalu kita hidupkan lagi sumber input dari modul seria di SCC dengan baterai 2 seri, kita lihat output naik langsung ke 30 dengan 10 ampere juga terbaca di SCC 9,7, 9,8, tegangan baterai yang tadinya 12 sekarang sudah 34,8, naik terus dia, karena ini constant current ya, sampai dia nanti di constant voltage atau di SCC istilahnya absorb, itu nanti dia langsung ke top charge dari sistem baterai 36, tadi ya 36 itu kalau nggak salah sekitar 40 ya, nah baterai sekarang selnya sudah 2,4, nah ini hampir ya, 2,4 tegangan sel sudah naik, Oke, nah kalau 2,9 atau 2,8 itu sebenarnya sudah bisa dibuat settingan SCC 48, sekarang masih settingan 36 itu. Oke, tegangan baterai naik sampai dia constant voltage karena arusnya masih tinggi, 10 ampere yang kita bastasi constant current maka masih kita menunggu, pasti akan naik lagi tegangan dari 37,3, akan naik terus sampai kemungkinan itu sekitar 40,45 kali ya, 40, karena saya tidak melihat angka titik absorbnya tapi dia pasti mengikuti. Sekarang sistem 36 masih 10 ampere limit dari constant voltage, kita coba naikkan ya biar cepat prosesnya, karena mulai serapan energinya semungkinan tinggi karena mendekati tegangan operasional dari baterai. Oke, sekarang 39,8. Kita cek lagi selnya, pastinya naik ya, 2,65 sudah. Tinggal sedikit lagi. Kita penginkan itu tegangan selnya 2,8. Sekarang tegangan 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 40. Kemungkinan itu di 42 atau 43 sudah bisa dibikin sistem pelatangnya. Oke, naik terus. Perhatikan constant current yang kita tetapkan sekarang itu 20 ampere atau 19,5. Itu kalau seandainya berkurang, artinya constant voltage-nya sudah tercapai. Artinya tidak bisa lagi, harus dinaikkan atau diubah ke sistem baterai 48. Sekarang masih sistem baterai 36 itu. Oke, tegangan naik terus pasti. Kalau arusnya mengecil atau 0 berarti tegangan baterai akan tetap tidak akan naik lagi. Cara menaikannya ya, dinaikkan settingannya ke sistem baterai 48. Sekarang sistem baterai 36 itu. Oke, naik terus. Kita cek lagi. Sialnya sekarang berapa? Kalau sudah 28 ya bisa diubah ke sistem 48. Kontroler casenya. Oke, ini teman-teman di Tepuk posang menyaksikan juga. Oke, sekarang sudah 42,2. Tegangan baterainya sudah naik. Berarti sudah 2,8 ya. Tegangan cell dari baterai. Oke, kita coba ubah kali ya. Sudah bisa diubah ini ke sistem 48. Masuk baterai menu. Kita turunkan dulu ya. Harusnya, ya 15 lah ya. Kita ubah baterai sistem 48. Itu 36 kita jadikan 48. Oke, 48. Oke, kita saksikan kembali. Harus akan naik lagi. Jadi constant current yang kita bikin tadi 15 ya. 14,8. 14,9. Tegangan baterai akan naik pasti. Perlahan-lahan dari 43. 3,1 sekarang. Kita naikkan aja harusnya kayak ya. Harus limitnya kita naikkan 20 aja lah kali. 20. Atau kalau mau cepat. Kita kasih 25 lah ya. Atau tanggung-tanggung. 30 udah bisa ini sebenarnya. Oke, sudah aman nih. 30 ampere lajunya biar cepat prosesnya. Dari 2,8 bisa di atas 3,2. Target kita 3,2 kita stop. Biar aja dia BMS bekerja setelahnya. Sekarang 4,6. 30 ampere constant currentnya. Harus daya masuk itu sekitar 3,000. Wampir 1,400 Watt. Yang masuk ke baterai yang sudah kita up dari tegangan drop. Cellnya di bawah 1. Sekarang pasti sudah di atas 2,8. Kemungkinan tidak kita cek operator. Operator silakan. Oke, 2,98. 2,98. Sebentar lagi akan di atas 3. Jangan lupa cek sampel beberapa titik ya. Ada juga yang sudah 3. Ada juga yang di sebelah sana masih 2,99. Hampir 3. Biasalah. Dia tidak akan sama ya. Karena tidak ada BMS, balansernya tidak bekerja. Belum dipakai BMS. Karena kita masih kondisi bypass. Bypass ke negative baterai langsung dari negative SCC. Oke. Kita perhatikan. Masih berantakan. Ini saya disaksikan Pak Desa oleh perangkat-perangkat desa juga. Dikasih semangat kami di sini. Sudah beberapa hari ini. Sudah banyak progress yang kami lakukan. Terima kasih berantakan saja ini. Nanti dibersihkan lagi. Lalu dikasih berantakan lagi. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu ya. Hasilnya baru kita pasangkan BMS nanti. Oke kita sudah ngopi selama 20 menit. Kita perhatikan tegangan sekarang di baterai itu sudah 5,5. Masih berhujung. Di 30 ampere yang kita pasangkan lagi. Konstan karen masih 30 ampere artinya masih pasti akan naik. 49,7. Nah untuk level kejangan 48 ini kita naik sampai ke top charge ini. Ini enggak mungkin settingannya. Jadi tadi biar aja enggak apa-apa. Karena mentok udah waktu. Kalau 30 ampere itu lebih dari 3 jam. Kita harus amankan. Ada proses balanser juga nanti yang kita lakukan. Jadi ini hanya baru tahap bagaimana menaikkan tegangan sel. Baru kita lakukan nanti balans secara manual. Oke settingan kita cek. Nah ini kan. Itu kita langsung pastikan tegangannya benar itu tegangan OPZP ya. Tadinya belum diubah enggak ada masalah karena tegangan masih rela. Tapi kalau sekarang sudah tegangannya sudah mulai naik mendekati titik itu. Maka kita turunkan ke titik aman. Setingan untuk litium. Soalnya kita batasi sampai pengujian ini saja ya. Stop penikasan itu ditegangan. Untuk proses ini kita batasi sampai 51,1. Tegang bak 51 saja. Nanti biar BMS yang mengamankan. Kalau sekarang kan enggak ada BMS. 51 kayaknya cukup ya. Oke. Selebihnya nanti biar BMS yang dikerjakan. Dengan pengincasan normal. Saya janji ini adalah pengincasan khusus ya. Untuk kawan-kawan yang baterainya drop semua. Karena BMSnya rusak. Enggak ada terjadi pengincasan. Sebuah pentingnya kita juga bikin. Semua ini. Sudah pastinya sudah lebih dari satu tahun. Kemungkinan dua tahun ini BMS rusak. Enggak bisa ngecas itu selama hampir dua tahun. Kayaknya. Sama semua. Oke. Kita batasi 51 titik top casnya. Gaman ya. Jadi nanti siangnya tiga hanya cuma 51 paling tinggi. Kita kesamakan aja semua. Saat ini belum bisa hentikan. Karena arus pengincarannya belum berkurang. Masih konstan di 30 ampere dengan 1.500 watt. Teganya sekarang 49,8. 49,8 arus pengincasan masih 30 ampere. Harus akan pasti diturun. Kita ketatkan. Kita lepas. Karena semakin penyuntikan ini kita lepas. Karena dia sudah masuk pasit. Tegangan operasional sel. Maka sejatan arusnya akan sesuai dengan spesifikasi dari. Kalau ada ketinggian kita toko kepalanya. Kalau ada kebawahan kita tonjok. Di bawah. Nah. Barulah kita biarkan BMS untuk mengerjakan balansi sendiri. Tanpa membongkar dari sel. Barulah antar sel tegangannya. Biasanya gagal BMS. Apa namanya. Dan. Itu sudah. Biasakan kita bongkar ya. Informasinya secara paralel semua. Silakan di komentar saja. Ini kalau dibongkar repot. Dan ditanyakan. Oke teman-teman jangan lupa lihat di subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan di bawah di komentar. Oke. Terima kasih.